Lihat nih, preman nih. Anak gadis mana nih, preman nih. Ah, bonceng tiga nih. Weh, mau kemana weh? Weh, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 24 ya? Eh, 25. Pas Natalan. Tanggal 25 Desember 2021. Ini lagi mampir di Pondok Sate Gurita. Tuh, jadi background-nya laut. Ini di desa Ayrlong. Ayrlong itu bahasa Inggris air yang panjang. Karena memang pantainya itu panjang. Tuh, dari ujung ke ujung. Mungkin suasainya enak banget. Kebetulan sekarang cuaca lagi enak. Gak ada angin. Senyap banget. Kalau kemarin itu anginnya kenceng sore-sore gini. Nah, sekarang nih Alhamdulillah agak senyap. Cahayanya juga bagus. Sendu-sendu gitu. Nah, ini kita mau nyoba misonya. Kalau Sate Gurita-nya sebelumnya udah pernah nyoba. Sekarang mau nyobain misonya. Nih, Alhamdulillah misonya udah sampe nih. Kalau tampilan luarnya kira-kira seperti inilah. Tuh. Ini namanya miso khas lusun kaur bintuhan. Jadi, hanya bihun sama kuah kaldu ayam. Udah gitu aja. Jadi, sederhana banget. Tapi irisan ayamnya banyak dan ada telur. Variasinya banyak ya miso itu. Cuman memang basicnya mie putih. Ada yang pake kerupuk juga. Nah, ini kebetulan gak pake kerupuk nih. Yuk, kita cobain yuk. Kaldunya enak banget. Ringan, enteng. Gak perlu ditambah-tambahin apa-apa lagi. Jadi, cukup rasa original aja. Kalau saya seneng itu kalau makan cukup original aja. Gak perlu ditambah-tambahin apa-apa lagi. Nah, ini ada kerupuk gurita. Tapi, guritanya cuma tintanya aja ya. Baru sama tepung. Jadi, gak pake dagingnya. Enak nih. Lumayan buat cemilan. Ini, alhamdulillah udah selesai. Overall enak banget. Ayamnya gurih. Kuahnya gurih. Pas untuk ganjel-ganjel mah pas. Cuman kalau misalnya mau bener-bener kenyang ya dua porsi. Nah, untuk harganya. Misonya Rp12.000. Terus, sama ini es jeruk Rp5.000. Jadi, Rp17.000. Berdua udah Rp30.000-an lah. Nah, kalau untuk rasa es jeruknya. Ini es jeruknya merasa banget. Ya, kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta tuh rata-rata agak kurang pekat jeruknya. Kalau ini jeruknya pekat banget. Yuk, pas lah. Ini buat cemilan-cemilan sore. Suasananya enak banget tuh. Kalau di daerah lain, mungkin tempat kayak gini gak akan segini harganya. Karena beli suasana. Kalau di sini, memang lokasinya seperti ini. Tinggir pantai, pesisir. Jadi, ya punya nilai lebih. Tapi, tidak dibebankan ke harga produknya. Kebanyakan kalau beberapa resto itu dibebankan. Ini kan lokasinya lumayan. Atau uang sewanya lumayan. Jadi, harga produknya biasa agak mahal. Kalau di sini, masih wajar. Oke, yuk. Kita mau lanjut lagi ke Pantai Linaw. Pantai Linaw tuh gak jauh dari sini. Ini desa Airlong. Sebelah Pantai Linaw. Yus, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!